First impression-nya sama keluarga hari saat ketemu itu gimana? Senang-senang aja sih, aku juga ngeliatnya itu adalah keluarga yang hangat, keluarga yang seru banget. Keluarganya rame, sama kayak keluarga aku rame juga. Jadi ya, seru-seru aja sih keluarganya. Memang ini lah pertama kali? Pertama kali banget, satu frame di TV bareng Mbak Oki, Mbak Cindy. Pertama sih emang agak dek-dekan, karena kan secara kita beda banget kan dari segi pembawaannya, bentukannya semuanya beda. Jadi ngeri-ngeri, aduh ntar orang-orang mikir beda banget kali ya, gitu-gitu. Cuman ya udahlah, jalanin aja. Tapi memang terasa berbeda, Cis, kayaknya, kalau kakak kalem kan? Banget, makanya tadi aku yang ada, aku harus gimana, aku harus ikut kakak, atau aku harus gimana, gitu. Nah, tadi ada Haris juga, Cis. Itu gimana, Cis, ya? Iya, iya, aku nggak tahu ada dia, soalnya terakhir nggak ngobrolin soal pekerjaan juga, jadi ya, ya cukup surprise ya, Alhamdulillah juga. Tapi masih disatuin di dalam suatu pekerjaan, karena kan aku, Omeja, Bang Ais tuh ada program baru juga kan di TransTV yang tayang mulai tanggal 9 nanti. Emang bertiga juga. Biasanya juga kita live-nya bertiga, besok ada Omeja, ada Haris juga. Bertiga juga, basah pagi. Tapi ada rasa canggung nggak sih, Cis, tadi ada kakak, ada Haris juga, sempat satu-implem gitu? Nggak sih, karena aku berteman dengan siapun kakak, aku harus tahu, keluarga aku tahu, jadi aku temenan sama Haris pun, keluarga aku juga tahu, gitu. Cuman karena waktunya mereka baru pertama kali ketemu langsung tuh tadi, gitu. Nah, Cis, tadi ada set-set kayak pernikahan gitu juga, gimana perasaan dibikin set seperti itu? Biasa aja sih, karena kan kita profesional ya, karena kita ngikutin TV maunya gimana, atau misalnya acara lain pun, klien maunya gimana, kita ikutin aja. Yang penting bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan. Terus, sedikit cerita kemarin, ke Aceh tuh gimana tuh, Cis? Aku memenuhi undangan, karena kan aku sama Haris juga udah berteman baik, udah cukup lumayan ya, jadi karena diundang juga, aku menghormati beliau, jadi kita datang. Karena malamnya juga sahabat aku nikah kan, jadi maraton undangan gitu, seru-seruan aja. Tapi dikenalkan sama Haris, oleh keluarganya? Iya. Karena itu adiknya Haris kan yang mau nikah? Iya dong, masak, bawa tamu nggak bilang ini siapa gitu. Aduh, ya dikenalkan, cuman kan, iya. Gimana, first impression sama keluarganya Haris ketemu? First impression sama keluarga Haris saat ketemu itu gimana? Senang-senang aja sih, aku juga ngeliatnya itu adalah keluarga yang hangat, keluarga yang seru banget, keluarganya rame, sama kayak keluarga aku rame juga, jadi ya, seru-seru aja sih keluarganya. Berasa cocok sama ibu undanya? Aku cocok dengan siapapun, teman-teman sekalian, jadi aku mau temenan sama siapapun, cocok-cocok aja. Ada kekelopan ya, kiri? Aku sama siapap aja, kelop sih, alhamdulillah. Walaupun aku sama orang baru susah ngobrol, tapi aku sama siapap aja. Mungkin apa, Cis, yang diobrolin sama mamangnya? Hah? Apa yang diobrolin sama mamangnya? Ngebangun keakraban sama mamangnya, Haris itu gimana kemarin? Terakhir ngobrol soal pernikahan aja sih, karena emang... Emang momennya aku adalah tamu undangan, jadi ya normal-normal aja. Cis, ini diundang apa karena dibawa ke sana nih? Suatu kode? Enggak sih, enggak-enggak, itu hanya undangan biasa aja, aku datang sebagai tamu undangan, sebagai teman yang baik, menghadiri, udah gitu aja. Karena aku kalau ada undangan, selagi aku bisa, aku usahain, hadir. Kemarin Papi Putra Sinagar juga katanya udah mulai kode-kode nih, Haris sama Ichis sendiri, seperti apa sih? Next Leslar kayaknya itu, kan? Aku nggak tahu ya, doain aja ya, aku nggak tahu. Doain aja itu, doain seperti Next Leslar gitu? Aku nggak tahu, aku nggak tahu, aku nggak tahu. Tapi ada pertanyaan nggak, Cis, dari keluarganya Haris, mungkin seperti apa, kalian berdua? Enggak sih, enggak-enggak, kita ngalir aja-jalan aja, karena jodoh kan di tangan Tuhan ya, mau nanti abang harus berjudi dengan siapa ya, silahkan sih, dengan siapa yang silahkan. Karena emang berteman gitu, jadi mau dipaksa gimana pun, nggak bisa, kita nggak tahu. Tapi bisa lebih nggak dari teman nanti? Saya nggak tahu, Richis nggak tahu kedepannya gimana, harus juga nggak tahu kedepannya gimana, masih apa kita nggak tahu. Yang penting, jalanin aja, apa yang Allah kasih sekarang, Alhamdulillah lagi ada pekerjaan bersama juga, lagi mau film dijalanin juga, harus juga lagi banyak projekan ya, kayaknya Alhamdulillah banget. Kakak-kakak Richis mungkin menanyakan, Sempertanya nggak kakak-kakak? Kalian berdua, soal Haris. Nggak sih, normal-normal aja, mereka lucu-lucuan aja, pokoknya kan mereka punya vlog sendiri tuh, nah apa yang mereka omongin di vlog, ya itulah yang kita omongin sehari-hari, jadi emang biasa-biasa aja ngalir-ngalir aja. Tapi tahu bersahabat baik dengan Haris? Tahu, karena Richis berteman dengan siapapun, keluarga juga harus tahu, ibu, papa, tahu Richis berteman dengan siapa aja. Tapi target kalian berdua sama kan, sama-sama tiga tahun lagi, kalau nggak salah, dua atau tiga tahun lagi kan? Aku, aku sedih kasihnya Allah, insyaAllah. Tapi ya kalau dikasih setahun lagi, Alhamdulillah, dua tahun lagi, it's okay, jadi aku menunggu aja. Ada impian punya konsep wedding apa, Chish? Ah, nggak, nggak tahu, aku nggak tahu.